Sampai jumpa. Ini seperti kaum samud laki-laki dan ini adalah penggambaran kaum samud wanita. Inilah seramanya masyarakat Arab Bandu ya. Abis makan langsung diajak joget-joget. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau lagi di sini tuh berasanya tuh kayak gak lagi di bumi gitu ya. Coba bisa diitebang gak lagi di mana? Ini tuh berasal lagi di planet Mars. Bahkan para pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini tuh memang menyebut wadirum sendiri itu sebagai Mars yang ada di planet bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Masyarakat Arab Badui sangatlah ramah. Mereka selalu menyambut tamu yang datang. Minum teh merupakan tradisi mereka dalam menyambut tamu. Minum teh juga mereka fungsikan untuk menghangatkan tubuh. Hangat di tubuh yang pasti ini agak unik sih karena ini spesial juga. Dari masyarakat Arab Badui itu agak hangat dan ada sedikit kayak jahe-jahenya gitu sih. Meskipun udara terlihat terik menyengat, namun aslinya suhu udara di sini terasa dingin. Terlebih untuk saya yang biasa tinggal di iklim tropis. Suhu saat ini sekitar 9 derajat celcius. Tunggu sampai lima menit ditutup dulu sampai nanti airnya mendidih. Tunggu sampai lima menit. Tunggu sampai dua menit. Tunggu sampai lima menit. Tunggu sampai lima menit. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dapat perbekalan ini minuman teh yang begitu manis jadi nanti saya bisa bawa selama perjalanan di Wadi Rum. Wadi Rum dikenal juga sebagai lembah bulan. Tempat ini memiliki gunung batu yang sangat ikonik yang menjadikannya sebagai salah satu tempat yang menakjubkan di Jordania. Saudaraku, sekilas mungkin suasananya terlihat panas dan matahari bersinar terik. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Ada kisah. Dulu wilayah ini pernah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW saat pertama kali berdagang ke wilayah Syam bersama pamannya Abu Talib dan rombongan suku Qurais. Mugzizat Nabi Muhammad SAW terlihat saat ia berjalan awan selalu menaungi dirinya hingga tak pernah terasa panas. Keberkahannya pun masih terasa hingga saat ini. Meski terlihat terik, suhu rata-rata di tempat ini cukup sejuk. Masya Allah. Waktu makan siang tiba. Teman saya, Ali, sudah mempersiapkan perbekalan. Namun kita harus memasaknya terlebih dahulu. Sekarang waktu kita untuk memotong-motong ini ada tomat, ada tolong bombay, onions. What about this one? Ini macam mentimun gitu ya. Kita potong. Oh, dipotong kecil-kecil. Tak perlu kompor dan bahan bakar, cukup manfaatkan alam. Itulah filosofi yang bisa kita pelajari dari masyarakat badui ini. Masya Allah. Pengalaman unik saya dan nggak bakal saya bisa lupain ya. Masak di tengah padang pasir. Tadi semua bumbu bahan-bahannya sudah dicampurkan. Dan kita tunggu dulu kurang lebih sekitar 10 menit. Yaudah, sekarang nikmati di tengah wadirum. Lihat deh. Di keliling saya, ini bukit atau gunung bebatuan yang Masya Allah indah banget. Beneran deh. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Masakan sudah siap. Namun masih belum lengkap. Masih ada makanan khas Yordania, yaitu humus. Humus ini saus yang terbuat dari kacang-kacangan. Selain itu, juga masih ada ikan tuna sebagai proteinnya. Ini tuh kayak, I think dari yogurt gitu ya. Dari susu juga sih, bahan dasarnya. Mungkin nanti untuk saladnya juga. Tapi enak, gurih. What about this one? It's tuna. Tuna, ini ikan tuna. Wuuuuh. Kita buka dulu. Oke. Masih banyak sekali prosesnya ternyata ya. Ini luar biasa loh. Masak di tengah gurun. Bread, right? Ya, siapa. Akhirnya, semua makanan siap disantap. Saudaraku, sekarang waktunya kita makan. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi cara makannya itu dipotong dulu rotinya ya. Kayak gini. Tuh, sama ya. Habis itu kita ambil. Adikan tuna. Sungguh luar biasa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Tak henti-hentinya, saya selalu mengucapkan syukur. Bisa menikmati kuliner khas yang enak di lokasi yang luar biasa indah. Masya Allah. Selesai makan siang, perjalanan kita lanjutkan. Ali mengajak saya menuju Gunung Batu yang dilukis oleh kaum terdahulu. Saudaraku, ada sesuatu yang menarik di Wadi Room. Bisa lihat di belakang saya. Di sana terdapat lukisan-lukisan yang kalau saya lihat itu bentuknya seperti unta ya. Mungkin zaman dahulu kala, orang-orang terdahulu itu memang punya kegiatan menggembala unta. Jadi sampai sekarang masih bisa kita lihat ini sesuatu yang menarik. Apakah lukisan ini dilukis oleh kaum samud atau kaum nabatean? Wallahu'alam bisawab. Namun, dari gambar-gambar ini dapat saya simpulkan. Jika beternak dan menggembala unta, ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang bermukim di Wadi Room. Nah, sekarang saya sudah bertemu. Di sana, Masya Allah, ada saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abu Hussein. How are you? Good, right? Marhaban, marhaban. Sahabat saya di sini, dan beliau ini memang masih adalah penduduk asli Arab Baduy sendiri. Dan beliau ini juga melakukan peternakan atau pengembalaan unta sendiri. Jadi, berapa banyak kamel di sini? Di Wadi Room? Ya, Wadi Room. Atau banyak kamel di sini? Itu hanya kamel yang tidak terbunuh untuk keluarga seluruh dunia. Oke, oke. Masyarakat Arab Baduy umumnya memiliki unta sebagai binatang ternak. Unta-unta ini dimanfaatkan susu dan dagingnya. Jadi, memang untuk memberikan makan unta sendiri itu biasanya di sini masih banyak sekali padang rumput ya, walaupun di tengah gurun masih banyak sekali tempat-tempat untuk makan. Unta merupakan hewan yang spesial. Al-Quran menyebut unta dalam berbagai ayat. Salah satunya di dalam surat Yasin ayat 71 hingga 72. Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka, sebagian menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Lah, Masya Allah. Seru banget ya. Ternyata masyarakat terdahulu, waktu dulu kan memang mereka juga mengembala unta. Jadi, sampai sekarang juga masih beternak atau mengembala unta yang memang untuk diambil daging dan juga susunya itu sendiri. Masya Allah. Unta merupakan binatang peliharaan yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, pada masa lalu, unta juga dimanfaatkan sebagai moda transportasi utama. Saudaraku, unta disini belum seberapa. Dan, saya akan mengajak Anda untuk melihat lokasi salah satu pengembalaan unta terbesar di wilayah ini. Gitu caranya. Nah, sekarang masih di kawasan Madirub. Saya bertemu disini. Ini adalah tempat pengembalaan dan juga peternakan unta. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nama Andrian. Apa nama Anda? Marham. Saya nama Fouaz. Fouaz? Fouaz. Fouaz? Nah. Masya Allah. Kita kasih makan dulu. Masya Allah. Ternyata dia suka juga roti ya. Berbicara tentang kaum terdahulu, banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya dari hewan unta. Ya, unta sangat identik dengan beberapa suku yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kaum samud. Kaum samud hidup pada zaman Nabi Saleh alaihi salam. Namun, kaum samud dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat kesombongannya dan ingkar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nama untanya sendiri, siapa nih? Ada nama-namanya enggak? Ini adalah Rahma. Ini adalah Mazyuna. Rahma Mazyuna? Mazyuna. Mazyuna. Yang lainnya? Yang lain? Syuda. Syuda. Masya Allah. Jadi, hafal semua nama-namanya ya. Ya, ya. Itu aman, kan? Ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim ya. Oke, disini. Bismillahirrohmanirrohim. Saya nyoba pertama kali untuk naik unta. Agak sedikit deg-degan nih naik unta pertama kali. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wow. Wow. Masya Allah. Help me, please, ya. Ini sebenarnya saya excited banget naik unta untuk pertama kalinya. Ya, saudaraku ya. Beternak unta sudah dilakukan oleh kaum samud dan kaum nabatean yang mendiami wilayah Al-Hijr, Wadirum, hingga ke Petra. Ho, 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 ho. Nah, itu cara memanggil unta di sini ya. Saal, saal, saal. Kalau ngomongin soal atau berbicara mengenai peternakan atau pengembalan unta yang ada di sini. Saya lihat ini sebenarnya bukan lahan atau tempat atau padang rumput ya. Tapi di sini adalah bekas atau penanaman semacam tomat atau mungkin semangka kecil. Jadi mereka mungkin ditaruh di sini atau diternakan di sini atau diberi makan di sini. Mereka jadi kayak langsung bisa makan juga sisa-sisa buah-buahan yang mungkin membusuk atau yang tidak bisa dijual kembali. Masya Allah. Al-Quran menceritakan tentang kisah unta betina dan kaum samud. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Masya Allah. Dikisahkan Nabi Saleh alaihi salam dengan muqzizatnya mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Nabi Saleh meminta kepada kaum samud agar memperhatikan unta tersebut dan membiarkannya makan secara leluasa. Nabi Saleh alaihi salam juga memperingatkan agar unta betina ini jangan diganggu karena mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum samud. Seperti tertuang dalam Al-Quran surat Ashwara ayat 156. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Namun kaum samud malah membunuh unta ini karena dianggap akan membawa pengaruh buruk bagi unta-unta peliharaan mereka. Dalam surat Arof ayat 73, Allah sudah memperingatkan kaum samud dan mengutus Nabi Saleh agar mereka segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Namun hal ini tidak diindahkan. Kaum samud terus melakukan gezoliman. Kaum samud pun akhirnya dimusnahkan oleh Allah SWT. Saudaraku, dikisahkan ketika kaum samud dengan congkak dan juga sombongnya menantang Nabi Saleh alaih salam, apakah kamu benar-benar seorang Rasul dan juga seorang Nabi? Pada waktu itu mereka menantang, bisakah kamu mengeluarkan seekor unta dalam sebuah bongkahan batu? Allah SWT memerintahkan Nabi Saleh alaih salam untuk mengetuk tongkatnya dan pada saat itu keluarlah seekor unta yang begitu besar dan juga begitu gemuk. Namun karena memang kaum samud dikenal dengan kesombongan dan juga keangkuhannya, mereka tidak percaya. Mereka menginformasikan bahwa ini hanyalah sebuah sihir belaka. Ya Allah. Dan pada saat itu juga akhirnya mereka atau kaum samud menyembeli atau memotong unta itu sendiri. Dan tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 77 sampai dengan ayat 78, di situ tertulis bahwa kaum samud membunuh unta pada saat itu dan Allah memberikan azab yang begitu pedih. Saudaraku, beternak unta di padang pasir seperti ini tidak memerlukan kandang khusus. Kandang cukup menggunakan kawat yang dipasang mengelilingi unta. Nah saudaraku, ini tadi untanya sudah dimasukkan ke kandang. Ini tadi tuh sebenarnya di awalnya adalah kayak pintu masuk keluar. Nah sekarang setelah itu tinggal dikasih kawat biar untanya nggak bisa kemana-mana lagi. Nah jadi selesai mengembala unta-untanya sendiri karena sekarang udah petang. Kita bakar alang-alang atau ranting-ranting ini. Fungsinya apa? Fungsinya biar unta-unta ini tidak kedinginan di malam hari. Wah ternyata treatmentnya luar biasa ya. Oke saudaraku, sekarang kita melihat proses untuk pembuatan daging ayam sendiri. Oh dikubur. Dikubur pakai pasir. Ramahnya masyarakat Arab Badu ya. Abis makan langsung diajak joget-joget. Eh oh. Dahulu kaum samud pernah menyembah berhala dan juga mengingkari Nabi SAW hingga akhirnya Allah SWT mengutuk dan juga memberikan azab yang begitu pedih.